Bikin ngeri sejumlah penambang pasir terjebak di tengah terjangan banjir lahar Gunung Semeru. Setelah tiba-tiba lahar berhamburan ke aliran sungai. Banjir lahar yang menerjang Senin sore ke aliran sungai Leprak di desa Jugosari, kejamatan Candipiro, Lumajang, Jawa Timur ini bikin panik. Curahan hujan tinggi di hulu sungai Puncak Semeru memicu lahar dingin mengalir deras ke hilir. Akibatnya sejumlah penambang pasir yang tengah beraktifitas terjebak. Truk-truk pengangkut pasir yang tak sempat keluar akhirnya dibiarkan begitu saja. Mirisnya, di tengah derasnya aliran lahar masih saja ada warga yang nekat menerobos. Padahal banjir lahar membawa material vulkanik gunung api tertinggi di Pulau Jawa yang jelas membahayakan. Di sana di atas hujan jelas, pas di hujan ya di sana. Ya lah, di sejurah kogokan, pokoknya di gunungnya, dekat gunung Semeru. Kalau di atas bunyan, di sini pasti terjadi banjir. Pas di banjir, masih panas di sini, di atas mendung pasti di hujan. Berarti artikitas penambangan di mana Pak sekarang Pak? Oh, nggak bisa, nggak bisa di jalan. Badan penanggulangan bencana daerah BPPD Lumajang mengimbau para penambang lebih waspada dan terus memantau kondisi cuaca. Karena ancaman awan panas dan banjir lahar Semeru masih tinggi. BPPD menempatkan beberapa relawan dan anggota BPPD di pos Turakoboan, di pos Sumberurik, dan di Kepun Deli. Karena apa? Suatu waktu bisa terjadi lahar di Semeru dan banjir bandang. Meski demikian, hingga saat ini, status gunung Semeru masih bertahan di level 3 siaga. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.